Komandan Brigade Al-Quds di tepi barat dari Brigade Jenin, dilaporkan tewas karena luka-luka yang diterimanya dalam serangan pemboman tentara Israel, Kamis, 21 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Brigade tersebut menyatakan berduka atas meninggalnya satu di antara pemimpin mereka, Mohamed Mamoun Hawashin, Abu Shadi, 28, yang menjadi sasaran drone Israel saat berada di dalam mobil dekat kem pengungsi Jenin, bersama dengan tiga rekannya. Ketiga orang yang berada di dalam mobil yang tengah melaju itu dilaporkan juga tewas. Brigade perlawanan tersebut mengidentifikasi mereka yang tewas dalam serangan drone Israel itu adalah Ahmad Barakat, Mahmud Rahal, dan Mohamed Al-Fayed. Dengan kematian Hawashin, jumlah warga Palestina yang dibunuh oleh pasukan pendudukan Israel di tepi barat dalam 24 jam terakhir meningkat menjadi 9 orang.